Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini Untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru Terima kasih Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali Egy Maulana Fikri dan Osman mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang Begitupun dengan Yepen Bagaswili Yang beberapa kali mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melambung di atas mister gawang Pada menit ke-31, Osman berhasil mencetak gol Melalui titik putih penalti Dan membawa Dewa United unggul sementara 1-0 atas PSS Le Mans Tertinggal 1-0 PSS Le Mans langsung menaikkan tempo permainan menyerang Dan pada menit ke-38, lagi-lagi Egy Maulana Fikri mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih mengenai tiang gawang Pada menit ke-41, Kim Jepri Kurniawan berhasil mencetak gol Dan menyamakan kedudukan menjadi satu sama Kedudukan satu sama pun bertahan Hingga peluang babak pertama berakhir Terima kasih telah menonton!